Bapak Menteri Politik, Hukum, dan HAM Eh, keamanan ya Pak Menko Ya Pak Menko Baik, ya Pak Menko Jadi begini Pak Menko Pertama terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa Pak Menko berkenan kami wawancara Untuk belajar mengenai Menegakkan keadilan Demi kemanusiaan Pak Menko Ya, karena Pak Menko Kita sudah lama kenal Pak Menko tahu kami selalu merisaukan Apa yang saya sebut sebagai industri hukum Pak Menko Nah, kami makanya ingin hari ini Membahas bagaimana sebenarnya Pak Menko Terutama kami mewakili teman-teman kita Dari rakyat kecil Dan masyarakat adat Yang merasa tidak memperoleh keadilan Dalam hal terutama masalah pertanahan Pak Menko Pak Menko bisa dengar ya Bisa-bisa dengar dengan baik Oke Baik Pak, mungkin sebagai pengantar itu tadi Kami coba menanyakan pendapat Pak Menko Akhir-akhir ini bagaimana Mengenai masalah pertanahan Itu yang menjadi utama Pak Menko Karena pertanahan Kan kaitannya dengan papan Jadi sangat berat hubungannya dengan kesejahteraan Dan dengan sendirinya kemanusiaan Silahkan Pak Menko Silahkan Baik Pak Jaya Jadi Kalau ditanya soal itu Saya kira kita tidak bisa menyembunyikan fakta Bahwa sekarang ini banyak sekali rakyat itu Yang tanahnya dirampas secara sewenang-wenang Oleh industri Atau perusahaan-perusahaan real estate Dan itu kadangkala di backup Oleh sebuah administrasi hukum yang diindustrikan Hukumnya dibuat Misalnya begini Pak Jaya Saya baru dapat laporan dari Nusantara Timur Dimana ada ribuan tanah adat itu Tiba-tiba sudah digarap oleh pengembang Untuk satu kompleks perumahan Ribuan Lebih dari 50 ribu hektare gitu Yang itu dirampas Tanah itu Di NTT Orang datang kepada saya Pak saya tidak pernah merasa Menjual tanah masyarakat adat Sudah puluhan tahun sejak disini Kok tau-tau sekarang kami diusir katanya Menempati tanah yang bukan haknya Padahal itu dulu tanah adat Sesudah diurus-diurus Ternyata memang tanah itu sudah bersertifikat Atas nama pengembang Dan atas nama orang-orang tertentu di luar daerah itu Kok bisa? Nah itu lalu dicari semua Ternyata tanah itu sudah dialihkan Oleh masyarakat adat itu Atau oleh orang yang mengatasnamakan tokoh adat Dan surat-suratnya itu lengkap Kepala dusunnya tanda tangan Camatnya tanda tangan BPNnya tanda tangan Jadi sudah secara formal Tapi rakyat itu merasa tidak pernah menjual itu Terjadilah sekarang itu Pelaporan ke pengadilan Pengadilan sekarang sedang memeriksa itu Persoalannya kapan tanah itu dijual Dan siapa yang menjual Nah ternyata di antara tanah yang dijual itu Misalnya di kecamatan A Tanah yang dijual Yang menjual tanahnya itu Camat di kecamatan B Sehingga itu jadi tidak keharuan Disitulah kemudian formalitas-formalitas hukum itu main Sehingga masyarakat menjadi terusir dari situ Nah dan itu banyak terjadi di mana-mana Tanah-tanah yang memilih masyarakat adat itu Banyak yang diklaim sebagai milik perusahaan Kemudian orangnya diusir Ada yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi Sesudah terlanjur tanahnya diambil Dan sebagainya dan sebagainya Dan ini banyak sekali terjadi di mana-mana Nah sehingga kalau ada orang bertanya Gimana sih cara menyelesaikannya itu Ya harus sabar ini rumit sekali Karena kalau mau bicara hukum Kemudian kalau ada bukti-bukti itu Nanti proses peradilannya Itu lama untuk menyelesaikan itu Karena misalnya sudah ada surat-surat itu Lalu siapa saksinya? Saksinya sudah mati Siapa dulu yang menjual? Yang menjual sudah pensiun Dan macam-macam itu Nah disini kadang-kadang rasa keadilan kita terpusuk Sering sekali tanah-tanah rakyat itu Dicaplok begitu saja Padahal mereka sudah hidup di situ Ya tentu karena masyarakat adat tidak punya sertifikat Kan hukum adat itu asasnya tidak tertulis Kalau sertifikat berarti sudah tertulis Berarti sudah bukan hukum adat Nah di perkotaan banyak sekali Di perkotaan banyak sekali Pak Jaya Yang begitu itu Masyarakat sudah lama tinggal di situ Padahal menurut hukum Masyarakat yang sudah tinggal sekian puluh tahun di situ Itu meskipun itu misalnya Bukan tanah yang bersangkutan Tetapi selama sekian puluh tahun Tidak ada yang mengklaim bahwa itu bukan haknya Maka itu sebenarnya menjadi milih dia Sehingga ketika dia harus menyerahkan tanah itu Ya harus diganti dengan ganti rugi yang layak Kan begitu aturannya untuk membangun Untuk menegakkan keadilan Begitu Pak Jaya Jadi saya sangat takjub Bahkan terharu bahwa Ternyata Bapak Menko sudah lebih tahu dari saya Jadi saya itu menerima kenuhan Dari teman-teman masyarakat ajak Tapi Pak Menko sudah datang ke sini Ya Pak Jaya Agar Pak Jaya tidak terharu Saya kasih cerita yang tidak mengharukan Biar tertawa saja Saya hidup di Jogja Di Gunung Kidul itu Di Gunung Kidul itu dulu Ada orang menempati tanah Yang bukan miliknya Sudah bertahun-tahun Tiba-tiba Didatangi oleh petugas Oleh Satpol PP Kamu kok tinggal di sini tanah siapa Sejak dulu saya ada di sini Mana sertifikatnya Tidak ada Lalu diusir dia Jangan di sini Ini tanah negara Ini negara sudah merdeka Harus tertib Pergi dia ke tempat lain Setahun kemudian diusir lagi Ini tanah negara Negara merdeka itu harus tertib Kalau kamu tidak punya sertifikat Jangan di sini Pergi dia ke tempat lain Nah ketiga didatangi lagi Oleh petugas yang sama Pak Yang sama Ini lagi mau nguris saya Mengusir saya Karena negara sudah merdeka Terus kapan Pak Selesainya merdeka ini Kata orang itu Jadi dia Menganggap kemerdekaan itu Adalah mengusir orang Yang tinggal di sebuah tanah Yang sudah ditempati Apa namanya Taruhlah secara nyaman Gitu Sehingga penggusuran itu Terjadi Justru di zaman kemerdekaan Jadi orang-orang kecil itu Bertanya Kapan selesainya merdeka Kok kami digusur-gusur terus Itu cerita di Jogja dulu Cerita ketika kami jadi aktivis Apa filosofinya itu Kalau saya mendengarkan itu Ya memang Saya pun ikut tertawa Pak Karena saya tidak mengalami Pak Karena saya bukan digusur Saya bisa tertawa Pak Tapi Saya tahu benar Pak Yang digusur itu Sulit Pak untuk tertawa Nangis Pak Nangis betul Menangis ya Nangis ya Aduh Jadi Saya betulnya Warancara Bapak ini Dengan harapan Saya itu Mau yang cerita Tapi ternyata Malah Bapak ini yang cerita Lebih banyak dari saya Bapak lebih tahu Silahkan Pak Nanti saya komentari Nggak tahu Saya sekarang Mau tanya Pak Anunya Silahkan Tapi bagaimana Bapak tadi kan cerita Dengan begitu Tulusnya Dengan cerita itu Tapi Kan Bapak sekarang Kemenkopol Hukam Jadi ini kan Sebenarnya kan Tanggung jawabnya Bapak Ini semua ini Bagaimana pendapat ini Bapak Nah itu dia Orang Sering Salah Itu ya Saya sering Mengatakan itu Lalu Orang itu Banyak berkomentar Anda kan pejabat Terus apa yang bisa Anda lakukan Melihat seperti itu Saya bilang Saya tidak bisa Melakukan apa-apa Di luar Kewenangan saya Presiden pun Tidak bisa melakukan Apa-apa Di luar Kewenangan saya Itu nanti Urusan Penegakan Hukum Dan keadilan Dimana Ada institusi Sendiri Orang seperti Saya kan Tidak punya Kewenangan Untuk mengadili itu Kalau saya Hakimnya Seperti Saya jadi Hakim konstitusi Dulu Gampang Melesaikannya Hukumnya Begini Keadilannya Begini Saya ketok Lalu Selesai Tapi sekarang Saya kan Tidak bisa Menjadi hakim Sendiri Saya mengatakan Gejala itu Lalu silahkan Selesaikan secara Hukum Nah ketika Akan menyelesaikan Secara hukum Kita sudah Tidak boleh masuk Pak Jaya Tidak boleh masuk Karena saya ini Bukan hakim Bukan jaksa Saya hanya Mengkoordinir Penegakan hukumnya Ketika para Penegak hukum itu Kemudian Bermain mata Dengan Pengembang Misalnya Kita kan Sulit Ikut campur Dan sulit Tahu juga Nah oleh sebab itu Saya sering mengatakan Ini perlu Kesadaran Kolektif Tidak tergantung Pada sebuah pejabat Kalau misalnya Hukum dan keadilan Di Indonesia Tidak tegak Lalu orang bertanya Dimana Presiden Kok diem aja Hukum dan keadilan Tidak tegak Ya Presiden Tidak punya Wewenang langsung Untuk itu Presiden Itu Berdasar kewenangannya Bisa Memerintahkan Kejaksaan Bisa Memerintahkan Pejabat Tapi kalau Di dalam Proses hukum Acaranya Lalu ada yang Main-main Presiden kan Tidak punya Kewenangan Ikut langsung Itu satu Yang lebih gampang Gitu Kemudian Kalau misalnya Itu yang bermain Mafia adalah Pengadilan Itu sudah Urusan Mahkamah Agung Misalnya Ada orang Sekarang Mengeluh Kok tanah Di sana Dirampas oleh Mahkamah Agung Kok dibenarkan Yang merampas Itu Presiden kan Meskipun Prehatin Saya Saya Sebagai Minko Meskipun Sedih Tidak boleh Mencampuri Urusan Mahkamah Agung Itu Oleh sebab Itu Memang Kuncinya Kesadaran Kolektif Bapak Jadi Kalau Kasus Per kasus Bisa saja Saya Menyelesaikan Tapi Masalah Besar Tidak Hanya Urusan Kasus Di sini ABC Itu Bisa Tetapi Kalau Sudah Masif Terjadi Di mana-mana Di jaringan Birokrasinya Sudah Rusak Itu Hanya Perlu Kesadaran Kolektif Kita Oleh sebab Itu Mari kita Bekerja Di posisi Masing-masing Yang Apa Namanya Kritikus Seperti Pak Jai Suprana Terus Sampai Gangguan Oh ya Gangguan Audio Halo Halo Ada Dengar Bisa Bisa Dengar Halo 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 Bisa Dengar Halo Malah Saya Bisa Dengar Apakah Suara Sendak Masuk Ke Situ Coba Dicek Halo 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 Silahkan Halo 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 Maaf Ini Internatnya Bukan Bukan Kesalahan Menko Polhukam Tapi Kesalahan Ano Inpo Bapak Menko Jadi Kami Salah Mengerti Jadi Ini Diluar Memenang Bapak Oh iya Pak Kalau Misalnya Kasus Sertifikat Tanah Ini Banyak Yang datang Ketepat Saya Melaporkan Bahkan Ada Satu Persatuan Mafia Tanah Persatuan Apa Namanya Persatuan Untuk Melawan Mafia Tanah Membawa Ribuan Kasus Bagaimana Saya Bisa Iya pak Ribuan Kasus Di seluruh Indonesia Karena Dia Menghimpun Orang-orang Yang menjadi Korban Mafia Tanah Di seluruh Indonesia Ini Mungkin Pak Jaya Bisa Sedih Sekarang Ceritanya Di Jakarta Di tempat Kita Tinggal Ini Ada Orang Betawi Turun Temurun Dia Tinggal Di Tanah Itu Tiba-tiba Dia Digusur Tanahnya Katanya Ini Tanah PT Ini Sesudah Dia Merasa Saya Tidak Pernah Jual Tanah Saya Punya Giri Bahwa Sejak Tahun Dulu Sebelum Indonesia Merdeka Saya Sudah Di Sini Dan Saya Selalu Bayar PBB Tahu-tahu Sekarang Diusif Lapor Dia Ke Polisi Malah Ditangkap Dikatakan Nyerobot Tanahnya Orang Lain Karena Tanah Itu Sudah Bersertifikat Atas Nama Perusahaan Real Estate Ditangkap Dihukum Dipenjarakan Padahal Dia Punya Tanah Sudah Tanahnya Dirampas Karena Tidak Bisa Menunjukkan Dia Punya Sertifikat Dihukum Dipenjarakan Dulu Itu Waktu Saya Jadi Ketua MK Terus Saya Bawa Ketua Mahkamah Agung Dia Kan Maaf Saya Hakim MK Tidak Ngurusi Tidak Ngurusi Tanah Saya Bilang Tapi Saya Antar Pada Waktu Itu Ketua Mahkamah Agung Namanya Pak Arifin Tumpah Pak Ini Hakim Anda Ini Gimana Saya Bilang Waktu Itu Dia Tanahnya Dirampas Padahal Dia Turun Tung Murun Di Situ Tetangganya Tahu Bahwa Dia Di Situ Sekarang Tanahnya Dirampas Katanya Menyerobot Tanah Milih Orang Lain Karena Orang Lain Sudah Punya Sertifikat Terus Sama Pak Arifin Tumpah Di Tolong Akhirnya Orang Itu Di Tingkat Mahkamah Agung Kayanya Bebas Tetapi Tanahnya Tidak Kembali Masih Harus Diurus Lagi Dari Awal Sudah Ngurus Tanah Dari Awal Orang Orang Tidak Punya Channel 8 Tidak Ngerti Hukum Dan Sebagainya Kan Susah Juga Tapi Bahwa Itu Kemudian Dibebaskan Pada Tingkat Kasasi Dan Tanahnya Supaya Diurus Lagi Dari Awal Itu Itu Dulu Yang Bisa Saya Lakukan Tapi Itu Kan Kecil Pak Yang Bisa Dilakukan Oleh Seorang Mahfud Kasus Nyeribuan Itu Mafianya Menggelayut Dari pusat Sampai Kedesa Terpencil Sehingga Apa Yang Diperlukan Di Sini Yang Diperlukan Adalah Kesadaran Kolektif Kita Terutama Para Pejabat Itu Di Semua Tingkatan Gitu Karena Kalau Menghasil Mengandalkan Kepada Seorang Pejabat Di Indonesia Belum Pernah Ada Seorang Kundang Yang Berhasil Kalau Orang Gitu Anda Pak Jaya Suprana Boleh Kagumlah Kepada Pak Arti Jok Al-Kosotar Itu Penegak Hukum Paling Bagus Tapi Tidak Bisa Juga Mengubah Indonesia Karena Masalahnya Besar Dia Hanya Bisa Memutuskan Pada Kasus Yang Di Tangan Yang Lain-lain Tidak Bisa Tangan Anda Boleh Kagum Kepada Pak Amin Rais Sudah Memimpin Reformasi Tapi Pak Amin Rais Bisa Mengubah Indonesia Tidak Tidak Yang Dilakukan Dia Hanya Ketika Dia Menjadi Ketua MPR Bisa Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Ini Itu Yang Lain-lain Tidak Bisa Selesaikan Korupsi Masih Banyak Juga Jadi Berharap Kepada Orang Berharap Kepada Satu Jabatan Sekarang Ini Tidak Bisa Artinya Kita Perlu Kesadaran Kolektif Yang Harus Membangun Kesadaran Kolektif Itu Adalah Rakyat Sehingga Nanti Pejabat Pertanggung Jawabkan Gitu Pak Jaya Suprana Saya Tidak Mau Excus Ya Kalau Saya Bekerja Menurut Kewenangan Saya Sekarang Kewenangannya Hanya Mengkoordinir Waktu Saya MK Kewenangannya Memutus Lumayan Dulu Memutuskan Sesuatu Berdasar Keyakinan Saya Tentang Keadilan Sekarang Tugasnya Tugas Mengkoordinir Hanya Mendorong Agar Ini Dilakukan Dengan Benar Tetapi Praktis Saya Tidak Bisa Melakukan Perbaikan Langsung Gitu Pak Jaya Ya Pertanyaan Saya Mungkin Lebih Menurut Bapak Bapak Presiden Tahu Apa Tidak Permasalahan Ini Oh Tahu Tahu Saya Pernah Saya Pernah Menghadap Presiden Memberitahu Bapak Ini Ada Kasus Tanah Di Bekasi Ini Ada Kasus Tanah Di Pak Mahut Katanya Tanah Yang Berkasus Seperti Itu Ribuan Disini Saya Sudah Membuat Langkah-langkah Terobosan Membuat Sertifikat Sejuta Sertifikat Sekian Puluh Sekian Ratus Ribu Sertifikat Sudah Dilakukan Tetapi Karena Masalahnya Sangat Banyak Saya Tidak Bisa Menangani Langsung Kalau Sifatnya Perkara Sudah Nyangkut Masalah Hukum Saya Angkat Tangan Kan Saya Presiden Saya Bukan Mahkamah Agung Kata Presiden Nah Jadi Pak Jaya Suprana Memang Masalahnya Kompleks Siapapun Yang Selalu Datang Dengan Teriakannya Harus Begini Harus Begitu Sudah Masuk Tidak Bisa Melakukan Semuanya Bukan Tidak Mau Tetapi Tidak Bisa Masalahnya Terlalu Banyak Numpuk Kalau Saya Sampai Frustasi Kadangkala Menerima Begitu Laporan Setiap Hari Lewat Surat Ada Tanah Disitu Di Rampok Di Sini Sampok Kalau Tidak Ada Kesadaran Korektif Kita Membersihkan Misalnya Birokrasi Dari Atas Sampai Bawah Dan Membersihkan Birokrasi Dari Atas Sampai Bawah Itu Lama Sekali Karena Banyak Harus Melalui Aturan Ini Aturan Itu Coba Bayangkan Saking Presiden Gerahnya Terhadap Bagaimana Birokrasi Itu Dibagi Presiden Memerintahkan Agar Eselon Tiga Dan Dihapus Sekarang Ini Sudah Berhasil Beberapa Eselon Dihapus Tetapi Ada Juga Yang Belum Berhasil Karena Banyak Yang Menolak Banyak Terbentur Aturan Ini Aturan Itu Artinya Memperbaiki Itu Tidak Bisa Seketika Tidak Bisa Orang Mengatakan Anda Jadi Pejabat Dima Janda Diem Kita Yang Bisa Kita Selesaikan Selesaikan Tapi Tentu Kita Akan Memilih Kebijakan Kebijakan Yang Misalnya Cara Penyelesaian Tanah Yang Kasusnya Seperti Ini Caranya Seperti Ini Misalnya Saya Melihat Juga Tanah-tanah Keraton Jogja Yang Dikuasai Oleh Pengembang Oleh Rakyat Secara Melanggar Hak-hak Kesultanan Di Jogja Kita Klasifikasi Ini Cara Menyelesaikannya Begini Yang Kelompok Ini Begini Lalu Saya Bawa Kementerian Jalaria Lalu Menteri Agraria Meluar Keputusan Bahwa Tanah Ini Dialihkan Dengan Cara Ini Diberikan Dengan Cara Ini Yang Gengser Sungai Itu Cara Mengalihkannya Begini Diatur Semuanya Tetapi Satu-satu Seperti Itu Pak Tidak Bisa Lalu Semuanya Bisa Diselesaikan Oleh Seseorang Nah Itu Saya Lakukan Tidak Sebagai Menkopol Hukam Itu Saya Lakukan Dulu Ketika Saya Masih Belum Menjadi Menteri Saya Menjadi Penasehat Sultan Sehingga Saya Ngurusi Tanah Yang Sekarang Termasuk UGM Itu Kan Tanahnya Sultan Kampus Yang Besar Itu Nah Kita Anu Status Tanahnya Dipastikan Dulu Bagaimana Menurut Hukum Agraria Sampai Kapan UGM Boleh Pakai Ataukah Untuk Selamanya Selama UGM Masih Ada Itu Semuanya Kita Posisikan Hotel Ambarukmu Itu Juga Punya Kesultanan Srimanganti Kesultanan Dan Banyak Gengser Gengser Wedi Itu Sekarang Banyak Orang Menempati Tanah Disitu Tanpa Ijin Padahal Secara Hukum Itu Milik Sultan Hukum Kraton Yang Diwariskan Dari Waktu Ke Waktu Dan Di Jaman Merdeka Sudah Dikeluarkan Hukum Agraria Agar Peraliannya Yang Memang Milik Sultan Yang Bukukan Milik Sultan Yang Sudah Harus Menjadi Milik Rakyat Sudah Mulai Ditata Satu Per Satu Itu Baru Bicara Jogja Belum Geser Ketimur Jogja Sedikit Sudah Kelaten Sudah Jawa Tengah Lagi Ketimurnya Lagi Lain Masalahnya Di Setiap Kabupaten Banyak Tanah Tanah Seperti Itu Pak Jaya Jadi Artinya Bapak Tadi Saya Itu Bertanya Dengan Hati-hati Sekali Karena Saya Takut Keliru Bahwa Urusan Agraria Ini Mungkin Kecil Tapi Ternyata Ini Masalah Besar Aduh Bapak Kalau Bapak Tahu Bapak Jadi Pusing Gimana Cara Nyeshaikannya Kita Duduk Aja Kemudian Di Depan Tumputan Kertas Ngambil Di Atas Satu Yang Di Bawahnya Masalah Dan Seterusnya Banyak Sekali Tetapi Karena Ini Negara Mari Kita Selesaikan Secara Pelan Pelan Agar Bukan Secara Pelan Pelan Secara Benar Agar Negara Ini Selamat Tidak Terjebak Dalam Kegoncangan Kegoncangan Yang Tidak Perlu Tapi Tugas Negara Adalah Menjaga Kejahteraan Rakyatnya Menjamin Rakyatnya Bisa Hidup Di Tanahnya Sendiri Kalau Tidak Punya Tanah Diusahakan Oleh Negara Agar Bisa Punya Itu Adalah Tugas Negara Gini Pak Saya Itu Kan Pernah Tanya Kepada Ayah Saya Ayah Saya Itu Adik Saya Kan Perempuan Pak Kemudian Saya Melihat Ayah Saya Lebih Berpihak Ke Adik Saya Saya Kemudian Bertanya Wah Ayah Kok Tidak Adil Saya Bilang Terus Ayah Saya Bila Begini Memang Saya Memang Sengaja Berpihak Berpihak Ke Adik Karena Adik Masih Kecil Dan Adik Masih Perlu Keperpihakan Kamu Sudah Lebih Besar Dan Kamu Bisa Mandiri Jadi Rupanya Pak Keadilan Itu Tetap Harus Berpihak Oh iya Pak Keadilan Tetap Harus Berpihak Saya Juga Punya Anak Waktu Anak Saya Yang Nomor Tiga Masih Kecil Namanya Ichan Ruihan Itu Bertengkar Dengan Kakaknya Ditempeleng Wah Tidak Boleh Kamu Lebih Kuat Saya Bela Yang Kecil Ini Saya Melintir Yang Tidak Boleh Begitu Yang Kecil Ini Harus Dilindungi Sama Pak Negara Kita Harus Melakukan Itu Lalu Di Undang Dasar Kita Itu Kan Ada Tentang Kesejahteraan Sosial Nah Disitulah Kemudian Untuk Menolong Orang Kecil Kita Membentuk Jaringan Sosial Bantuan Sosial Membentuk BPJS Yang Semuanya Dibiayai Oleh Negara Gitu Jadi Negara Misalnya Begini Kemarin Itu BPJS Naik BPJS Naik BPJS Kesehatan Orang Harus Bayar Ternyata BPJS Kesehatan Punya Utang 100 Triliun Lebih Negara BPJS Bisa Bayar Ke rumah Sakit Itu Karena Banyak Rakyat Yang Tidak Sakit Lalu Memanfaatkan BPJS Itu Berobat Yang Mahal Ini Mahal Karena Ada BPJS Lalu BPJS Punya Utang Sekarang Gimana Caranya BPJS Bayar Menaikan Menaikan Besarnya Ayuran BPJS Digugat oleh rakyat Pemerintah Kalah Dicabut Lalu Pemerintah Ngajukan lagi Karena Pemerintah Itu kan harus Membayari BPJS Lalu Pemerintah Ngajukan Perpres lagi Menaikan lagi Dikabulkan oleh Mahkamah Agung Nah rakyat Tidak Tahu Bahwa Ketika Pemerintah Menaikan Lagi Itu BPJS Kelas Sekian Naik Tetapi Yang Membayar Negara Rakyatnya Nggak Bayar Orang Marah Iya Orang Hanya Baca Naiknya Nggak Baca Negara Yang Bayar Kenapa Negara Bayar Karena Kalau Negara Bayar Tanpa Perpres Itu Korupsi Negara Mau Bayari BPJS Lalu Apa Dasarnya Buat Perpres Dulu Bahwa Dinaikkan Dulu Lalu Negara Yang Bayari Rakyatnya Untuk BPJS Bisa Membayar Hutangnya Nah itu Contoh Bahwa Yang kecil Itu Harus Dibantu Maka Ada Bantuan Sosial Bantuan Langsung Kunai Dan Sebagainya Itu Jadi Kalau Gitu Banyak Orang Nakal Orang Yang Nggak Perlu Itu Yang Nggak Miskin Nggak Aku Miskin Yang Nggak Perlu BPJS Yang Seharusnya Bisa Bayar Sendiri Klaim BPJS Dan Sebagainya Padahal Itu Maksudnya Untuk Orang Miskin Membela Yang Kecil Kayak Bapaknya Pak Jasuprana Membela Adik Membela Anak Saya Yang Paling Kecil Gitu Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Negara Sekarang Saya Mengerti Sekarang Bahwa Keadilan Itu Beda Dengan Hukum Beda Bapak Keadilan Dan Hukum Itu Beda Gini Tujuan Negara Kita Sebenarnya Bukan Menegakkan Hukum Menegakkan Keadilan Coba Di dalam Undang-Undang Dasar Alinia Satu Itu Kemerdekaan Itu adalah Hak Segala Bangsa Oleh Sebab Itu Penjajahan Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Keadilan Adil Muncul Di Alinia Pertama Pri Keadilan Untuk Apa Untuk Kemanusiaan Hukum Itu Alas Untuk Menegakkan Keadilan Sebab Itu Ketika Saya Jadi Hakim Kalau Hukum Tidak Adil Saya Tinggal Hukum Saya Buat Keadilan Saya Katakan Hukum Itu Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Bukan Hukum Untuk Hukum Sekarang Saya Terharu Lagi Pak Saya Terharu Lagi Pak Karena Saya Itu Terus Terang Baktu Bikin Judul Ini Saya Tidak Mikir Menegakkan Keadilan Demik Ternyata Benar Ada Linia Pertama Linia Pertama Saya Terharunya Dobel Sekarang Tapi Bapak Optimis Bahwa Kita Akan Bisa Menegakkan Keadilan Insya Allah Dari Waktu Kewaktu Kan Selalu Ada Perbaikan Ada Orang Mengatakan Gini Pak Jaya Indonesia Ini Apa Gunanya Merdeka Orang Miskin Masih Banyak Nah Itu Orang Yang Tidak Optimis Dan Tidak Paham Sejarah Mari Kita Lihat Pak Jaya Ketika Indonesia Belum Merdeka Diyakini Lebih Dari 95% Orang Indonesia Miskin Bahkan Kalau Saya Mengatakan 99 Orang Indonesia Miskin Sebelum Merdeka Tapi Coba Kita Melompat Ke Tahun 65 Ketika Bum Karno Jumlahnya Sudah 54% Berarti Tidak Miskin 46% Pak Merdeka 20 tahun Terus Pak Harto Memerintah Pak Harto Jatuh Orang Miskin Tinggal 18% Ya kan Orang Seperti Saya Orang Yang Hidup Di Didik Di Jamannya Pak Harto Bisa Bersekolah Bisa Jadi Profesor Bisa Jadi Dapat Bonus Jadi Temannya Pak Jaya Suprana Jadi Menteri Gini Kan Bonus Juga Pak Harto Jatuh 18% Orang Miskin Lalu Zaman Reformasi Sampai Tahun 2014 Pak SBY Selesai Memerintah Tinggal 11,7% Orang Miskin Digantikan Oleh Pak Jokowi Pada Tahun 2019 Bulan Oktober Orang Miskin Tinggal 9,1% Sekarang Naik Lagi Karena Pandemi Ini 9,7% Jadi Dari Waktu Ke Waktu Sebenarnya Pak Kalau Kita Mau Optimis Pak Bisa Bagus Pak Bisa Pelan-pelan Tapi Tinggal Keadilannya Kalau Kemajuan Apa Namanya Absolutnya Itu Angka Absolutnya Selalu Naik Tapi Pemerataannya Yang belum Nah Pemerataannya Itu Memang Urusan Lain Lagi Iya Pak Begini Pak Jadi Ternyata Bapak Malah Lebih Tahu Dari Kami Tadinya Kan Mau Ngajukan Contoh Bapak Sudah Tahu Semua Oke Begini Pak Mungkin Sekarang Pertanyaan Ini Mewakili Pertanyaan Teman-teman Yang Mengalami Masalah Sekarang Mereka Yang Tergusur Kemudian Yang Tertindas Tanahnya Diambil Bahkan Ditangkap Bapak Selaku Kemenko Polhukam Siap Untuk Menerima Beliau-beliau Lapor Ke Bapak Siap Kan Selama ini Saya sudah sering Menerima Pak Jaya Supran Ada Budayawan Lapor Saya terima Ada orang Tergusur Lapor Saya terima Sekarang Yang Menjadi korban Silahkan Pak Saya siap Menerima Tapi sekarang Ikut protokol COVID Diatur Mari Dengan Menyadari Lebih dulu Bahwa Saya Ini adalah Bukan Pengambil Keputusan Akhir Oke Nanti Kapan Kita mau Ketemu Silahkan Dengan Korban-korban Penindasan Itu Saya senang Malah Karena gini Pak Saya itu Sering Apa namanya Mengambil Kepolesi Dan membuat Pernyataan Itu Dengan Mengambil Pantulan Dari apa Yang terjadi Di masyarakat Kalau saya Bicara sendiri Kadang-kadang Orang Itu So-soan Pak Mamput Apa Saya itu Sering Kalau saya Membuat Kebijakan Kenapa Itu Masyarakat Sudah Bicara Begitu Itu LSM Ini Menemukan Ini Itu Misalnya Pak Jaya Suprana Ngancarkan Orang Seperti Ini Dan Buktinya Ada Dari Situ Kan Bisa Usul Kepemerintah Untuk Membuat Kebijakan Jadi Tugas Saya Memang Menerima Pengaduan Pengaduan Seperti Itu Juga Karena Pejabat Itu Kan Milik Rakyat Harus Melayani Rakyat Itu Sebabnya Saya Tidak Pernah Nutup Orang Kecuali Jaman Pandemi Ini Kita Batasi Jadi Terima Kasih Sekali Pak Itu Saya Kira Pertama Memang Banyak Yang Mengira Bahwa Bapak Itu Pengambil Keputusan Bapak Yang Punya Wemenang Karena Namanya Menko Polkam Tapi Ternyata Bapak Tidak Punya Wemenang Langsung Tapi Bapak Siap Untuk Membantu Menangani Masalah-masalah Ini Siap Bapak Saya Punya Wemenang Tapi Wemenangnya Wemenang Untuk Mengkoordinasi Kalau Misalnya Kejaksaan Agung Dan Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Agama Kok Tidak Kompat Padahal Kasusnya Satu Saya Panggil Semua Koordinasikan Itu Saya Pering Panggil Menteri Agama Sama Menteri Dalam Negeri Kesini Ini Ada Kita Selesaikan Wemenangnya Disitu Dan Itu Berguna Juga Karena Disitu Kemudian Ditemukan Jalan-jalan Penyelesaian Cuma Saya Sendiri Tidak Boleh Mengambil Eksekusi Melakukan Eksekusi Terhadap Apa Yang Saya Anggap Baik Karena Saya Bukan Pengambil Pemegang Kebijakan Langsung Kalau Istilah Pembangunan Itu Saya Kan Bukan Pengguna Anggaran Bukan Pejabat Pengguna Anggaran Di Penuntutan Saya Bukan Pejabat Pengguna Anggaran Di Bidang Pembinaan Agama Jadi Saya Tinggal Mempertemukan Mereka Wendang Saya Mempertemukan Lalu Gimana Baiknya Anda Berdua Mau Apa Oh Begini Saya Koordinasikan Tugas Saya Disitu Pak Jadi Saya Tidak Bisa Langsung Ngambil Tindakan Orang Dia Saya Langsung Mengadili Langsung Membawa Ke Pengadilan Tidak Bisa Tapi Memang Bapak Saya Saksi Hidup Saya Pernah Membawa Dengan Bapak Sandiawan Sumardi Dan Ibu Aila Pernah Mengajak Bapak Untuk Melaporkan Satu Kasus Bapak Langsung Turun Tangan Dalam Arti Memengkaskan Pembantu Bapak Untuk Menemui Pihak-pihak Yang Berwenang Dalam Waktu Tidak Seminggu Masalahnya Kami sampai Tidak Percaya Sudah Selesai Pak Saya Saksi Hidup Jadi Saya Nanti Bicara Dengan Teman-teman Supaya Kalau ada Masalah Jangan Segan-segan Melapor Ke Bapak Tapi Tentu Dengan Antri Kalau Datang Semua Malah Tidak Bisa Kerja Ya Pak Nah Pak Prohmaput Waktu Ada Yang Membatasi Kami Nah Belum Kami Tapi Menurut Bapak Perlu Kita Ketahui Bapak Silakan Begini Ketika Halo 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 Ya Silakan Halo Ya Bapak Silakan Yang Yang Perlu Diketahui Begini Seperti Katakan Tadi Tapi Saya Ingin Tekankan Yang Perlu Diketahui Bahwa Setiap Di dalam Negara Demokrasi Ini Kita Kadangkala Terjerat Oleh Sistem Demokrasi Misalnya Begini Pak Kalau Saya Punya Pikiran Ini Bagus Gitu Ya Harus Begini Caranya Karena Ini Demokrasi DPR Bilang Tidak Harus Begini Nanti Kalau Saya Sudah Dengan DPR Oke Setuju Nanti LSM Nya Bilang Tidak Sesudah LSM Oke Nanti Yang Lain Bilang Tidak Lagi Bagus 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 Sudah Sudah Dikonsultasikan Bagus Tiba Tiba Orang Yang Tidak Suka Terhadap Undang Itu Dirugikan Nyuap Orang Nyuap Orang Agar Di DPR Nanti Menolak Ini Masa Dulu Orang Dibayari Agar Nanti Ditolak Di DPR Itu Kadangkala Sehingga Ribut Lagi Dengan DPR Padahal Sudah Sama-sama Bagus Ketika Ketemu Di Panggung Tapi Di Belakang Lalu Ini Salah Ini Tidak Setuju Ini Merugikan Ini Itu Dan Sebagainya Demokrasi Itu Harus Bersabar Melayani Setiap Perbedaan Pendapat Karena Kalau Bertindak Sendiri Namanya Tidak Demokrasi Dan Negara Yang Tidak Demokrasi Itu Tidak Kita Kehendaki Tetapi Yang Kita Pentingkan Itu Demokrasi Yang Substantif Yang Substansial Selama Ini Lebih Banyak Demokrasinya Prosedural Sehingga Sering Sekali Masalah-masalah Yang Sudah Jelas Itu Diputar Balik Demikian Rupa Dipolitisir Demikian Rupa Direkayasa Demikian Rupa Dengan Kekuatan Voting Kekuatan Suara Perbanyak Kekuatan Opini Dan Sebagainya Kadangkala Masalahnya Jadi Blunder Masalah-masalah Yang Sederhana Menjadi Rumit Kalau Saya Lebih Suka Sesuatu Yang Rumit Disederhanakan Ajalah Daripada Yang Disederhana Dirumit-rumitkan Gitu Pak Kalau Saya Ya Tapi Jadi Kami Hari ini Sangat Berbesar Arti Karena Kami Mendengar Sendiri Biar Bagaimana Pemerintah Harus Lebih Berpihak Ke Rakyat Betul Pak Itu Tugas Pemerintah Itu Dibentuk Agar Berpihak Kepada Rakyat Dan Itu Perintah Konstitusi Gitu Pak Terima kasih Terima kasih Pak Mabut Luar biasa Sekali Hari ini Emosi saya Terubah Ambing Dari Terhari Macem-macem Tapi Selamat Bertugas Pak Mabut Dan Tolong Bapak Jaga Kesehatan Iya Pak Sama-sama Jaga Kesehatan Makasih Selamat Selamat Kami Anu Kapan Sebentar Pak Ini Kami Ucapan Terima kasih Kami nanti Akan Kirim ke Bapak Anir Jagam Jaya Sukarni Terima kasih Pak Wah senang sekali Ada Jaya Sukarni Dengan penuh Kerjaan hati Kami Bersebatan Terima kasih Dan penghargaan Kepada Profesor Dr. Mohamad Mahfud MDSH SU MTP Yang telah Berkenan Menjadi Narasun Berutama Pada acara Gelar Bicara Jaya Supranasul Dengan Anu Judul Menegakkan Keadilan Demi Kemanusiaan Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih